Salah seorang calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Perindo Daerah Pemilihan Aceh I, Denny Zulfikar, keberatan terhadap ratusan suaranya hilang pada pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kota Banda Aceh di Aulamisab Asrama Haji Banda Aceh Sabtu 2 Maret 2024. Saat interupsi, Denny mengaku sudah mengecek langsung baik ke TPS maupun ke pemilih. Di hadapan KIP dan PANWASLI Aceh, Denny juga mengaku memberikan uang sebesar Rp50.000 maupun sembako dalam bentuk minyak goreng dan gula kepada 80 lebih pemilihnya di kota Banda Aceh usai pencoblosan. Itu pun saya kasih ini dalam bentuk saldo, jadi ada aplikasi untuk jual beli pulsa, token, saya isi saldo Rp50.000. Setelah memilih, saya memastikan bahwa mereka memilih apa? Ya, jadi makanya bagi abang, Alhamdulillah dengan nada suara, kita bahasanya bagi yang memilih abang ada cenderamata lah, Bungo Njaro. Makanya kalau di keluar tidak ada nilai, nol, kan dipertanyakan kemana hilangnya. Rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kota Banda Aceh dijadwalkan berlangsung mulai 2 hingga 3 Maret besok. Selama rapat pleno terbuka berlangsung, para saksi juga diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan jika menemukan kekeliruan hasil perhitungan suara. Dari Banda Aceh, Afrizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.